Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...serta dapat diterima di KONI pada saat diusulkan. Tetapi melalui proses dan perdebatan yang panjang serta persyaratan yang kompetensi. Karena harus bisa diterima di 15 provinsi. Dan saat ini yang menyambut itu baru 12 provinsi jadi kurang 5 provinsi lagi. Meskipun pengurus Pordi Sulsel sudah pernah mengadakan kejuaraan domino... ...yang diikuti 26 provinsi di Makassar Sulsel. Demikian yang dikatakan oleh... ...selaku Ketua Pordi Sulsel dan didaulat sebagai Ketua Dewan Penyelesaian Sengketa... ...saat menghadiri Open Turnamen Domino Polman Cup di Kabupaten Polewali... ...Mandar Sabtu-Tanggal 2 Juli tahun 2022 di Gedung Nusantara. PK Bata-Bata-Polewali. Selebes Magazine.com Open Turnamen Domino Polman Cup ini begitu disambut oleh masyarakat Polman... ...dan juga diikuti peserta dari luar daerah seperti Majene, Mamuju dan Sopeng. Itu terlihat dari begitu banyaknya peserta yang mendaftar... ...dan mengikuti kejuaraan yang sedang berlangsung kurang lebih seribu peserta berpasangan. Dengan sistem setengah kompetisi Domino Polman Cup ini menyediakan hadiah berupa trofi dan piagam... ...serta hadiah total uang sebesar Rp75 juta... ...dengan rincian juara 1, 25 juta rupiah. Juara 2, 20 juta rupiah. Juara 3, 15 juta rupiah. Juara 4, 10 juta rupiah. Dan juara 58, 1,25 juta rupiah. Demikian laporan Joni Setiawan wartawan Selebes Magazine. Editor Mustafa Kamal. Juara 4, 10 juta rupiah. ...sedangkan supaya Pordi ini masuk dalam event poni dan bisa masuk dalam event porda. Dan apakah ini baru pertama kali di Indonesia? Di Sulibur atau rumah kanal? Bahkan baru pertama kali di Indonesia. Resmi menjadi Pordi. Penggagas ya di sini? Penggagas itu ada sembilan penggagas. Kami dari Sulibur tidak termasuk dari sembilan penggagas itu. Yang masuk penggagas itu beliau Pordi. Dan Bapak Tua Susel. Dan ada beberapa lainnya. Itu adalah penggagas. Tapi ini adalah event pertamanya di Pulau Limandar ya? Event pertama di Pulau Limandar. Sulibur. 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 Jadi proses pemilihan Ketua itu belum ada pemilihan. Baru ada mandat pemilihan. Nanti saya, kita pimpin berapa tahun. Nanti ada aturannya. Baru kita adakan pemilihan. Nah, tetapi Pordi sebenarnya ini sangat luar biasa. Karena ajang sebelah pulih rahminya itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena Pordi ini mulai dari kalangan ikat paling bawah sampai kalangan pejabat, orang kaya, apa semua ada di dalam itu. Bukannya sekarang kita mengadakan Pordi ini lebih seribu peserta. Jadi menanggalkan bahwa Pordi ini digemarin oleh seluruh kalangan siap. Dan kita mampu mengubah imbat semasyarakat bahwa domino itu adalah identik dengan judi perjudian. Nah, itu. Kami penegasan nanti dari Pordi. Kami minta siapa ada yang berta Pordi yang menyalahgunakan itu domino dibawa lari ke judi itu, kami minta. Kami selaku wadah daripada Pordi itu sangat tidak menginginkan Pordi itu lagi, domino lagi itu dijadikan lagi alat kemudian. Jadi, itu sementara nanti ini karena kita lihat di sini. Apa hadiahnya nanti ini, Pak? Hadiah total itu yang kita indikan itu hadiah total Rp75 juta. Hadiah pertama Rp25 juta. Hadiah Porda Rp15 juta. Porda Rp3 juta. Porda Rp4 juta. Porda Rp25 juta. Porda Rp15 juta. Porda Rp15 juta. Dan ada hadiah kurang. Ini pasangan, Pak ya? Pasangan, pasangan. Ini pasangan yang datang ini hampir semua suli sibarat. Pembatan ada utusannya semua. Ada utusan dari Sopeng. Ada utusan dari Pindra. Ada beberapa keubatan yang ikut bone dan juga ada. Tadi saya lihat Bapak juga ikut peserta. Bagaimana sih? Saya ikut memberikan keiraan kepada peserta, Pak Bapak. Saya juga salah satu ketua. Dalam hal ini ikut merahmatan. Menang tadi, Pak ya? Menang satu kali, kalah satu kali. Oke. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Sudah cukup ya? Ya. Terima kasih. Pertama, saya perkenalkan nama saya Ndi Basurya, Ndi Basurya, Ndi Basule. Saya Ketua Persatuan Olahraga Domino Indonesia, Pembatan Selatan. Nah, tadinya saya hadir ke sini ini, di tanggal 2 ini, di Open Pornamen Pornamen Pornamen. Nah, tadinya. Cuman saya sampai di sini, saya ditunjuk dan diamanahkan oleh Panitia Open Pornamen 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 Pornamen. akhirnya saya harus batalkan menjadi peserta saya harus batalkan menjadi peserta karena tidak lucu, saya wasib saya juga pemainnya itu pertama, kedua dalam pelantikan kapasitasnya saya diminta oleh pegawai umum untuk mendampingi beliau di pelantikan insya Allah besok besok dan pada asar jadi kapasitas saya itu saya menganggap bahwa PORDI di Sulubar ini memang sudah dari lama sudah terlalu dan pekisahnya sangat banyak makanya teman-teman di PORDI Sulubar sudah dengan antusias membentuk PORDI Sulubar karena besok itu pelantikan pengurus provinsi PORDI Sulubar dan pengurus daerah kebupaten PORDI seprovinsi Sulubar jadi kami ini kan memang sementara berjuang untuk menjadi anggota tetap PORDI kami sudah mendapatkan rekomendasi dari PORDI pusat dari PORDI pusat untuk keperluan mengurus segala macam legalitas untuk menjadi cabor yang tetap dari PORDI salah satu perseratannya adalah pengurus secara nasional itu 50% pelat 1 berarti 17 provinsi Alhamdulillah PB pengurus besar ya di pusat itu sudah melantik 12 kabupaten kota besok eh 12 provinsi sisa 5 nah itu perseratan kedua perseratan ke eh Pak Pak itu perseratan pertama perseratan kedua kita harus membuat kejuaraan nasional ya kejuaraan nasional berturut-turut 4 kali 4 kali 2 di antaranya itu harus diikuti oleh 10 provinsi nah Alhamdulillah kita sudah membuat kejurnas di Sulawesi Selatan kemarin tanggal 15 eh 14-15 menit diikuti oleh 26 provinsi ya 26 provinsi nah yang kedua kita sementara seleksi juga 3 nasional eh yang seleksinya dari tingkat kecamatan diseleksi tingkat kecamatan baru bisa seleksinya kecamatan dari provinsi baru kita geringkan dan kata-kata jadi sejuk ya Pak ya ya terima kasih Pak ya ya perkenalkan diri saya di atas ini sebagai Dewan Penyelesaian Sengketa ya Dewan Penyelesaian Majelis Penyelesaian Sengketa diketuai oleh saya sendiri Antibah Sotiadir anggota Usman Genda anggota Pak Erwin ya Bricol ya Bricol Erwin nah didampingi oleh ketua provinsi provinsi Sulbar dan ketua Kedongan Panikia ya pertama-tama sebelum saya membacakan aturan lain saya menyesahukan fungsi mengulis Penyelesaian Sengketa ya jadi semua masalahan yang ada pada Open Tournament ini ya semua matalah yang ada di Open Tournament ini akan diputuskan oleh Panikia akan diputuskan oleh Panikia ya kalau ada yang mengatakan diberikan oleh Panikia silahkan mengajikan Panikia kembali penyelesaian Sengketa dengan syarat ya dengan syarat mengisi syurnalis keberatan dan membayar administrasi Rp. 300.000 kalau benar kalau uang jaminannya dikembalikan ya uang jaminannya dikembalikan kalau tidak benar uangnya menjadi milik Panikia yang menyebabkan dikembalikan bahwa semua keberatan yang ada yang dikembalikan ini itu adalah diputuskan oleh Panikia diputuskan oleh Panikia nah kalau ada peserta atau latif yang merasa beruntungan dan diberikan oleh keputusan Panikia silahkan melakukan berarti ke majelis dikembalikan kita majelis dikembalikan kita dan kami akan sedang dengan dikota Panikia kalau Anda menang kalau Anda menang uang jaminan dikembalikan 300.000 akan berkata dikata kami ya terima kasih saya bacakan aturan lain saya bacakan aturan lain peraturan pertandingan satu untuk memulai pertandingan semua kartu ditebar di atas meja dan diajak oleh sebuah pemain dan setiap pemain mengambil masing-masing 7 lempar kartu domino jadi di awal mulai main kartu itu ditebar di atas 7 sama-sama baru memilih masing-masing kartu 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 2 kartu pertama yang dikutukan adalah dobel 6 dobel 6 atau balap 6 kartu pertama jadi Ya, percobaan pertama tidak terima oleh pengenangan pengetahuan. Pocokan pengetahuan dibatuhkan oleh pengenangan pengetahuan. Jadi kalau saya belum pengetahuan, saya belum menjelaskan. Selanjutnya, berkiru sesuai tahap kemudahan. Pocokan pengetahuan itu. Pocokan pengetahuan itu. Ya, siapa yang dua yang satu? Apa? Tapi, ini sesuai yang sedih. Sesuai yang sedih. Seperti yang lakukan, posisi utama itu. Karena posisi poin enam. Posisi poin enam. Terus, yang dapat posisi poin enam itu, lawannya di dendah satu. Lawannya di dendah satu. Terus, lawannya enam. Nah, kalau dia sama posisi tujuh, berarti ditambah satu pocokan. Ya, saya ulang ya. Saya ambilkan contoh, posisi sama-sama enam. Ya, sama-sama enam poin terakhir. Nah, salah satunya di dendah. Berarti sudah cukup tujuh. Nah, itu tidak dihentikan permainan. Tetap dilanjutkan permainan. Sampai siapa yang doming. Nah, ternyata, yang di dendah mendapat doming utamanya. Berarti, sama poin tujuh. Itu ditambah lagi satu pojokan. Ya, satu. Jadi, semua dendah, saya ingatkan ya, semua dendah itu tidak menentikan permainan. Ya, tidak menentikan permainan. Kecuali ada satu dendah sebentar, saya bacakan. Hello, guys! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Celebration! Celebration! Okay! Da-dah!